Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tau Channel yang shock Karena baru tau Pendudukan kolonialisme Jepang Di Indonesia memang terhitung singkat Jika kita bandingkan Dengan Belanda Seperti kita ketahui sendiri Keberadaan mereka di Indonesia Hanya 3,5 tahun Jauh sekali bila dibandingkan Dengan pendudukan Belanda Yang hampir 350 tahun Namun Dengan pendudukan tersebut Bukan berarti Jepang tak melakukan banyak hal Di Indonesia Mereka bahkan dinilai lebih kejam Hal yang menjadi bukti Kekejaman mereka adalah perbudakan seks Yang dilakukan kolonialisme Jepang Pada masa pendudukan Jepang Istilah Jugu Nianfu Sangat terkenal di telinga beberapa kalangan Terutama para gadis-gadis asli Indonesia Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara like Subscribe apabila belum pernah Juga tekan tanda loncengnya Dan share ke Nusantara lain Apabila Sok Tau Ini berfaedah Tanpa banyak-banyak lagi Mari kita lanjut Pembahasan soal Jugu Nianfu Memang tak pernah hinggap di kepala kita Jika kita tak inisiatif untuk mencarinya Karena Buku-buku pelajaran sejarah Pada masa sekolah Tak pernah membahas hal satu ini Jugu Nianfu Adalah istilah yang digunakan Kolonialisme Jepang Saat Perang Dunia Kedua Untuk menyebut Wanita-wanita penghibur Yang diperuntukkan Bagi para tentaranya Setelah peristiwa Rape of Nanking Di Tiongkok Pada 1938 Yang sangat mengerikan Dan dianggap Sebagai kejahatan perang Para petinggi militer Jepang Mengusulkan membuat pusat rekreasi Untuk para pasukan Yang jadi garda terdepan Saat peperangan Tajuknya memang pusat rekreasi Akan tetapi Rekreasi seksual Yang dimaksud Para petinggi militer Jepang Yakin Hal tersebut bermanfaat Bagi para tentaranya Untuk menjaga Tata tertib dan mental perangnya Di samping tampak Lebih manusiawi Pusat rekreasi ini Juga diakini Bisa menekan jumlah tentara Yang mungkin mengidap penyakit seksual Praktek ini pun terlaksana Selama perang dunia kedua Di koloni Jepang Dan wilayah perang Yang diduduki negara Yang berjuluk Negara matahari terbit Termasuk Indonesia Tajuk rumah bordil Pun lahir di tanah air Seiring masuknya Jepang ke Indonesia Dalam prakteknya Proses perkrutan Perempuan penghibur ini Dikelompokkan menjadi tiga Yaitu Satu Perempuan yang secara sukarela Mau menjadi Juga Nianfu Kedua Mereka yang ditipu Atau diiming-imingi pekerjaan Ketiga Mereka yang direkrut secara paksa Pada faktanya Proses perekrutan kedua dan ketigalah Yang sering digunakan Perempuan yang sukarela menjadi Juga Nianfu Biasanya berasal dari Jepang sendiri Bisa dibilang Mereka yang ingin mengapti pada negaranya Kedua Perempuan yang diiming-imingi pekerjaan Biasanya mereka yang berasal dari Korea Cina Dan Melayah Akan tetapi Untuk perekrutan secara paksa Perempuan-perempuan Indonesia sendirilah yang jadi tumbal Satu sisi Permintaan tentara Jepang Soal perempuan penghibur di Indonesia meningkat Untuk menyiasati kekurangannya Stok Juga Nianfu Militer Jepang Menculik perempuan-perempuan pribumi dari rumahnya Bahkan dikabarkan Ada perempuan yang sedang bertani di sawah Kemudian tak luput dari penculikan militer Jepang Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya Lahirnya rumah bordil Dengan Juga Nianfu Di dalamnya adalah sebuah alternatif Supaya Jepang tak terlihat amat kejam di mata dunia Pasca kejadian di Nanking Namun Yang jadi pertanyaan Apakah benar lebih manusiawi Jika perempuan-perempuan dijadikan Juga Nianfu Yang justru hasil penculikan militer Jepang saat itu Sudah menjadi rahasia umum Di negeri kita Bahwa tentara Jepang Memperlakukan para Juga Nianfu Secara tidak manusiawi Menurut mereka Yang pernah menjadi Juga Nianfu Tak ada satupun kenangan manis Yang bisa mereka ingat Di rumah bordil militer Jepang tersebut Dalam prakteknya Terdapat pengkategorian para Juga Nianfu Mereka dibagi menjadi 3 atau 4 kategori Tergantung lamanya pelayanan Juga Nianfu yang baru masuk ke rumah bordil Biasanya akan berada di kategori berkualitas Atau kasta tertinggi Pasalnya Mereka masih sangat mungkin bersih Dari penyakit kelamin Namun Seiring berjalannya waktu Perempuan-perempuan tersebut Akan diturunkan kelasnya Karena sudah sering dipakai tentara Jepang Sehingga Kemungkinan terkena penyakit kelaminnya Jadi lebih tinggi Dapat dibayangkan Minimal dalam sehari Mereka harus melayani Napsu bejat para tentara Jepang Sebanyak 4 orang Itu baru angka minimal Lalu Saat Juga Nianfu Dianggap sudah berbahaya Karena penyakitnya Mereka diabaikan militer Jepang Banyak Juga Nianfu Mengungkapkan Bagian uterus mereka Membusuk Akibat dari penyakit Yang diperoleh Setelah melayani Ribuan lelaki Dalam waktu beberapa tahun Selepas Jepang Mengakui kekalahannya Pada dunia Perlahan kekuatan Jepang Pun menurun Tanpa terkecuali Di wilayah-wilayah Yang jadi tempat koloninya Momen tersebut Tak cuma jadi angin segar Bagi para pejuang Kemerdekaan Indonesia Tetapi juga para Juga Nianfu Setidaknya Mereka telah lepas Dari jeratan perbudakan Seks militer Jepang Banyak dari Juga Nianfu Yang berupaya Melanjutkan hidup Agar kehidupan Berjalan wajar Meski tiada Sepeserpun uang Dari pihak Jepang Mereka tinggal Begitu saja Tanpa diberi kepastian Tak sedikit pula Juga Nianfu Yang kemudian Menuntuk diri Dengan tinggal Di suku pedalaman Contohnya Para Juga Nianfu Yang ada di pulau buru Samping itu Banyak juga Yang berusaha Membuka lembaran baru Dalam hidupnya Dengan menerima Pinangan laki-laki Yang mau terima Dia apa adanya Pada masa tersebut Para mantan Juga Nianfu Tersebut Hampir semua Memilih diam Dengan apa Yang telah terjadi padanya Sampai akhirnya Pada tahun 1991 Kim Hak Sun Asal Korea Selatan Mengaku Dijadikan Budak seks Tentara Jepang Pada masa Perang Dunia Kedua Kesaksian Kim Melahirkan keberanian lain Dari mereka yang Pernah mengalami Hal serupa Pengungkapan tersebut Baal bola salju Pengakuan korban-korban Lain bermunculan Dan menyampaikan Kesaksiannya Meski praktik tersebut Telah terjadi Puluhan tahun lalu Tepatnya pada Masa Perang Dunia Kedua Akan tetapi Negara-negara Yang warganya Menjadi korban Perbudakan seks Tetap menuntut Jepang Salah satu negara Yang paling lantang Dalam hal ini Adalah Korea Selatan Belum lama ini Jepang menunjukkan Langkah yang bisa Dibilang kurang bijak Dalam menanggapi Kasus yang sudah Terjadi 70 tahun lalu Tersebut Mereka menarik Duta besarnya Untuk Korea Selatan Di Busan Mereka tersinggung Lantaran para aktivis Meletakkan sebuah patung Perempuan di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang Patung tersebut Memperlihatkan Perempuan yang sedang Duduk di kursi Para aktivis Mengasosiasikan Patung tersebut Dengan para Budak seks Atau perempuan Yang dipaksa Bekerja di rumah Bordil Jepang Pada masa Perang Dunia Kedua Laporan BBC Mengungkapkan Patung tersebut Adalah simbol Ketidakadilan Sekaligus Lambang perjuangan Agar Jepang Segera memberikan Permintaan maaf resmi Dan kompensasi Dari Jepang Tiga tahun lalu Jepang telah Sepakat dengan Korea Selatan Soal perbudakan seks Akan tetapi Belum terrealisasinya Janji tersebut Menjadi alasan Aktivis terus Melancarkan aksinya Untuk Indonesia sendiri Pemerintah dianggap Acuh tak acuh Soal masalah ini Pada tahun 1993 Misalnya Tatkala isu ini Begitu kencang Berhembus Pasca bola salju Yang pertama kali Digulirkan Kim Hak Sun Dan dua tahun sebelumnya Menteri Sosial saat itu Inten Suweno Menyatakan Penanganan Jukun Yanfu Lebih baik Dilakukan oleh Pihak swasta Alasannya Agar hubungan Kedua negara Yang sudah terjalin Baik Tidak terganggu Akan tetapi Bukankah Kedilan tak pandang Pihak Kita tetaplah Harus Memperjuangkannya Bagaimana Menurut warga Nusantara Demikianlah Sejarah mengenai Jukun Yanfu Yang dirangkum Secara singkat Apabila ada pendapat Lain dari warga Nusantara Juga hal yang Salah dalam Saya menyampaikan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan saya harapkan Komentarnya Apabila ada hal Yang masih Tidak sesuai Dan silap Agar sama-sama Kita membangun Untuk menjadi tahu Apa yang belum diketahui Terima kasih Sudah menyaksikan Videonya hingga selesai Tetap jaga Kebersamaan Dan kekompakan Senusantara Sampai jumpa Terima kasih Selamat menikmati